hai 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 halo guys balik lagi bareng areminovlog channel karena hanya di channel ini kita akan menangkap sebuah momen maka dari itu kali ini aku nggak akan ngomongin motor ini lagi sih tapi sebelum kita masuk ke video ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe di tombol kanan bawah jadi silahkan subscribe dan ikuti vlog ini dan kali ini kita akan membahas tentang ini jadi ini adalah motor sleepers lagi seperti Supra yang terdahulu tapi ini jadi mungkin ini seperti hunda c50 kali ya tapi ini adalah Yamaha RX King betul sekali Oke langsung aja kita akan bahas itu bye yo guys kita sudah balik lagi bareng punya ini Mas Zinada dari pemilik Honda Supra tadi mungkin Mas Zinada bisa jelasin ini motornya konsepnya gimana ini sleepers lagi ya bisa dibilang begitu jadi ini bukan motor saya ya ini punya motor temen salah satu member di RKI di kota Tuban kemarin ditipin ini disuruh nyetingin karbu sama dengerin personelnya ini konsepnya apa ya Hai sama seperti kemarin juga ini jadi bodi standar tapi mesinnya udah ubahan bukan mesinnya ubahan sih tapi udah dirubah semua Oh jadi ini bodinya standar tapi kayaknya ini ini RX King tapi bisa jadi bebek gitu ya itu gimana ya ini basicnya juga dari reking cuman diganti buntutnya pakai C70 agar ada kesan klasinya lebih dapat Oh C70 ya bukan C50 ya itu bom ya Oh bukan lagi ya oke nah untuk dari mesinnya sendiri ini kira-kira apa jawaban untuk mesinnya sendiri masih standar ya cuman di ganti karbonya pakai ori Ninja terus sama kenal potnya pakai handmade jadi karbonya pakai Ninja yang superkips atau sebelumnya Ninja yang keluaran pertama Oh Ninja Superkip sebelum Superkip kenapa ini custom ya kenapa dan terus ini kan dua tak ya pasti jambakannya keren gitu ini biasanya kalau akselerasi gimana ya Pak atau peningkatan atau gimana soalnya ini kan banyak juga enggak sama sih ya tahu sendiri ya powerband dari dua tak itu kan kurang merata seperti 4 tak gitu ya jadi untuk RPM bawah rasanya masih membeli tapi ketika RPM tengah ke atas jambakan setannya baru keluar berarti itu berapa RPM mungkin sekitar 4.000-5.000an RPM baru terasa kalau tenagatnya Oh jadi dari 4.000 ke atas itu baru keluar gitu ya tapi top-end-nya masih dapat untuk top-end-nya sih top-end ya itu top-end-nya untuk RPM atas kira-kira ya sebelah-dua belah sama motor-motor keluar sekarang nah ngait motor 2 tak atau motor 4 tak motor 4 tak berarti 150 cc keluar sekarang wah gila sih ini jambakannya keluar banget geng cuma ini di RPM atas di top-end-nya itu agak geter motor jadi menurutku sih karena geometri dari sasisnya kali ya jadi agak geter dikit gitulah nah ini kan dari performanya itu sudah bisa dibilang sudah upgrade gitu ya itu dari sisi safety-nya gimana ya maksudnya kayak pengreman atau ban dan lain-lain gitu jadi untuk masalah safety sebenarnya masih pro-pro-contra ya untuk motor-motor seperti ini jadi kalau dipakai di jalan sebenarnya kurang safety karena ini kan juga bukan road legal kan ya meskipun surat STNK BPKB masih lengkap tapi kan rancang bangunnya sudah berbeda dari bawaan pabrik jadi lebih ke hobi ya ini ya ya betul Oke jadi untuk yang tanya ini misalnya apa safety atau enggak ini karena modifikasi ini sebenarnya bukan untuk harian jadi lebih ke hobi ya begitu tapi ini bukan ready to race kayak yang supra kemarin bukan-bukan ini hanya sebatas motor hobi jarak keluar cuma buat compare sama touring-touring kalau ada acara bagi touring itu berarti bisa itu dong apa namanya long range gitu bisa jarak jauh gitu bisa-bisa untuk jarak jauh masih aman oke terus dari band sama sebrickernya ini juga berubah ya Nah ini tadi kalipernya itu dari Aprilia terus cakranya udah gede itu jadi modifikasi slipper tapi kenapa pakai kayak part yang mahal gitu ya berliria berliri Aprilia Hai gimana itu jadi Hai jadi ini sebenarnya juga pakai part-part yang asal tempel juga sih oleh pemiliknya jadi pemiliknya yang penting itu fungsinya dapat masalah kaw atau bukan itu urusan belakang katanya tapi tadi aku coba heartbreaking depan itu kayaknya Mas enak kok maksudnya enggak masih apa ya masih mumpuni gitu ya masih mumpuni gitu jadi untuk kecepatan 100 itu masih enak gitu masih masih safe gitu jadi enggak sembarang KW kali ya tapi KW super tingkat atau ada resep lain gitu jadi ini meskipun barang KW tapi udah bermud juga nih udah beberapa tahun ini belum ada masalah juga nah jadi KW yang bagus lah ya Nah tadi juga setelah dicoba kayaknya memang ini motor hanya di rentang 40-80 km perjam setelah itu kayaknya agak ngempos gitu itu kenapa ya atau mungkin dari gearnya itu udah dirubah gearnya masih pakai bawaan ya jadi nafasnya untuk RPM atas agak tertahan gitu jadi untuk akselerasi emang nampol tapi atasnya kurang lega ya minimal dikecilin dua atau tiga gigi lah nah ini tadi kan katanya denger-denger ada fitur spesial dari motor ini itu bisa dijelasin apa itu fitur jadi fitur spesial motor ini adalah meskipun tidak pakai pengaman tidak pakai apapun jadi bisa dibilang anti maling karena tidak setiap orang bisa hidupin mobil motor ini Oh gitu jadi kiles gitu ya bisa dibedang kiles jadi kere-kore Oh jadi sebelum ada PCX Max dan lain-lain yang kiles itu motor ini sudah kiles duluan ya mungkin bisa dicoba nyalainya gimana ya jadi meskipun tanpa kuji motor ini masih bisa nyala jadi guys jadi review motor ini mulai dari modifikasinya punya aliran seperti apa dan juga performanya yang memang ini kalah nanti kita tes lah ya disini ya jadi sekian dulu jadi tetap bagi kalian yang subscribe atau subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati